Saudara saksi, sebelumnya jabatan saudara sebagai apa di Kepolisian? Jabatan saya sebagai Karopaminal di Propampori. Kalau sekarang? Sekarang sebagai Patian Ma. Apakah saudara pernah di sidang Kode Etik Polri? Di sidang Kode Etik Polri. Putusannya apa? Tuntutannya pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat. Putusannya itu ya saksi ya? Betul. Baik. Kalau sebelumnya... Tapi upaya banding ya Pak? Masih banding ya? Banding ya. Kalau sebelumnya saudara menjadi Karopaminal menjadi Pati Dian Ma, itu promosi atau demosi? Setahu saya kalau tidak ada jabatan itu demosi Pak. Kenapa didemosi? Didemosi karena dimutasikan sebagai Patian Ma, karena permasalahan Kode Etik. Permasalahan Kode Etik. Memang ada masalah di Kode Etik saudara? Di Kode Etik kami diperiksa terkait masalah pertanggung jawaban sebagai Kepala Biro, di mana dinilai kurang profesional. Kurang profesional dalam... Kurang profesional dan kami masih melakukan upaya banding. Maksudnya upaya kurang profesional itu tentang apa ininya? Inti pokoknya dalam pelaksanaan tugas saudara? Sedikit saya bisa jelaskan, masalah kurang profesional juga saya tidak mengerti karena perlu dari yang Pak Jaksa tahu bahwa dari 17 saksi yang dihadirkan, hanya tiga yang fisik, satu daring, lainnya tidak hadir. Jadi itu yang menurut saya juga ada tidak profesional di dalam proses itu. Sehingga hanya itu saja yang bisa menentukan bahwa saya kurang profesional tadi. Oke, tentang masalah apa itu? Tadi kan tiga saksi, kok ada istilah saksi-saksi saudara katakan? Tidak profesional dalam pelaksanaan tugas terkait masalah proses penyelidikan. Proses penyelidikan, penyelidikan apa itu? Penyelidikan terkait peristiwa tembak-menembak.